Halo Jingan, kembali lagi dengan gue di channel Evelika Sel ini, channel paling family friendly sepanjang sejarah, sepanjang abad, se-dunia, se-hira dan salam semesta. Di kesempatan kali ini, gue akan share cara flash Infinix Note 10 dengan tipe X693, ya jadi Infinix Note 10 dengan tipe X693, yang mengalami masalah pada software atau OS-nya seperti bootloop, stack logo, restart-restart, seperti yang gue alami saat ini, mati total, itu bisa diperbaiki dengan cara di flash seperti yang akan gue jelaskan di video ini. Oke, let's begin, mari kita mulai. Nah, untuk Infinix Note 10 yang masih bisa masuk ke recovery mode atau masih bisa masuk ke menu, gue saranin cara flashnya itu via SD card ya, karena lebih minim resiko. Dan untuk Infinix Note 10 yang terkunci layar, seperti lupa pola, lupa pin, lupa password, itu gue saranin kalian menggunakan cara resetnya aja, dan tutorialnya ada di deskripsi atau di lingkat kanan atas layar. Kecuali Infinix Note 10-nya itu udah telanjur mati total atau nggak bisa masuk ke recovery mode, berarti ya udah bener mengikuti cara di video ini. Oke, yang pertama yang harus kita butuhkan untuk melakukan proses flash firmware Infinix Note 10 X693, yaitu firmware Infinix X693, seperti ini filmwarnya. Dan file kedua adalah SPVS Tool, dan file terakhir adalah Keycom MTK USB Driver. Jadi, kalian download ketiga file ini di deskripsi, cara downloadnya juga udah gue jelasin. Setelah kalian download, matikan dulu antivirus pada Windows yang kalian gunakan. Untuk cara matikan antivirusnya, kalian bisa cek aja linkarnya ada di kanan atas layar atau di deskripsi video. Oke, selanjutnya kita ekstrak firmware-nya dengan cara klik kanan lalu pilih ekstrak hair, dan passwordnya adalah efilikasel.com. Seperti ini, huruf kecil semua tanpa spasi, lalu klik OK dan tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Nanti akan menghasilkan folder berserta isi firmware-nya seperti ini. Oke, begitu juga dengan Keycom MTK Driver-nya dan SPV Flash Tool-nya. Ya, kita ekstrak seperti tadi, klik kanan lalu pilih ekstrak hair. Nanti akan menghasilkan tiga file seperti ini. Oke, selanjutnya kalian install Keycom MTK Driver-nya dengan cara klik kanan lalu pilih run as administrator. klik next aja, install hingga selesai. Di sini gue udah install, jadi nggak perlu gue praktekin lagi. Oke, selanjutnya kita buka folder SP Flash Tool hasil ekstrak tadi. Dan kita jalankan Flash Tool Excel. Ini dia, ada file yang namanya Flash Tool Excel. Dan kita klik kanan lalu pilih run as administrator, klik yes, dan tunggu sampai SP Flash Tool-nya terbuka. Oke, kita tunggu sampai SP Flash Tool-nya terbuka. Akan muncul web seperti ini, kita close aja web-nya ya. Kita fokus ke SP Flash Tool. Oke, di sini muncul bla-bla-bla-bla. Kita klik OK aja, dan SP Flash Tool-nya akan terbuka seperti ini. Oke, selanjutnya kita centang pada bagian bypass out. Lalu kita klik tombol close pada bagian scatter loading file. Dan kita harapkan ke firmware Infinix Note 10 hasil ekstrak tadi. Nah, karena tadi gue ekstrak-nya di dalam folder download, lalu ada program. Di sini ada folder X693. Kita buka dan kita pilih MT6768 Android Scatter. Format-nya adalah text document, lalu klik open. Dan tunggu sampai proses load-nya selesai. Oke, di sini proses load firmware-nya udah selesai. Ini akan gue perbesar dulu ya, biar kelihatannya jelas. Oke, selanjutnya setelah terload firmware-nya seperti ini, kita hilangkan centang pada bagian preloader, lalu TKV, lalu DTBO, dan terakhir TransFS ya. Jadi kita hilangkan 4 bagian, yaitu preloader, TKV, lalu DTBO, dan TransFS. Oke, untuk yang lain nggak usah dihilangkan, biarkan default aja seperti ini. Selanjutnya kita klik tombol download pada SP Flash Tool untuk memulai proses flash ya. Nah, setelah klik tombol download, posisi HP Infinix Note 10 mati dan terisi baterai. Tekan dan tahan tombol volume up dan volume down sambil kita hubungkan ke PC menggunakan kabel USB. Nanti akan terdeteksi sebagai mediatek atau preloader di device manager ya. Nih, kalian perhatikan di bagian COM-nya, di bagian port-nya ya, di bagian port, akan terdeteksi sebagai mediatek atau preloader. Kalau driver-nya udah terinstall dengan benar ya, seperti ini contohnya. Nah, ini dia akan terdeteksi sebagai mediatek preloader, oke? Nah, karena di sini HP gue udah otomatis restart, jadi nggak perlu gue tekan tombol volume up dan volume down lagi ya, karena udah otomatis ngerestart sendiri, gitu, oke? Nah, kita ulangin, kita klik tombol download pada SP Flash Tool dan tunggu sampai HP Infinix Note 10-nya itu terdeteksi ya, di device manager. Kalau misalkan nggak merestart ya, lo tekan tombol volume up dan volume down sambil hubungkan ke PC posisi mati ya, tapi karena HP Infinix gue udah otomatis restart, jadi nggak perlu tekan tombol apa-apa. Udah otomatis terdeteksi. Nah, kita tunggu. Oke, di sini terdeteksi tapi muncul error, nggak apa-apa, kita ulang lagi aja. Kalau muncul error, kita ulang lagi. Jadi, kita ulang lagi, tunggu sampai HP-nya merestart. Oke, kita ulang lagi, klik tombol download dan posisi HP Infinix Note 10 mati, tekan dan tahan tombol volume up dan volume down sambil kita hubungkan ke PC menggunakan kabel USB. Nanti akan terdeteksi sebagai MediaTek dan... Oke, muncul error lagi, kita skip dulu. Oke, Jingan, finally proses Flash-nya berjalan ya. Jadi, yang mengalami error Tim Out 1042, itu solusinya adalah kalian harus bypass out menggunakan manual alias pakai MTK Out Bypass Tool dan install libUSB filter. Untuk caranya, kalian bisa cek aja di deskripsi video atau di lingkar kanan atas atau di sini nih, videonya nih ya. Jadi, solusi untuk Tim Out 1042, solusinya adalah kalian cek tutorial yang ini ya. Solusi Error MTK Out Bypass Tool. Kalian ikutin step-step-nya dan flash via SP Flash Tool seperti ini. Oke, dan proses ini udah berjalan ya. Jadi, tinggal tunggu sampai proses Flash Infinix Note 10-nya selesai. Biasanya nggak terlalu lama, sekitar 5 menit sampai 15 tahun. So, kalian mati suri dulu aja, kalian mati suri dulu. Kalau misalkan proses Flash-nya udah selesai, kalian bisa hidup lagi. Ini akan gue percepat. Boom! Oke, Jingan, finally proses Flash Infinix Note 10-nya udah selesai. Kalau misalkan udah selesai, muncul download OK dan cek list hijau pada SP Flash Tool. Selanjutnya, kalian bisa lepas kabel USB dari HP Infinix Note 10-nya. Kita lepas aja kabel USB. Dan kita nyalakan seperti biasa dengan menekan tombol power ya. Kita nyalakan seperti biasa dengan menekan tombol power. Kita sambil charger aja nggak masalah, biar nggak lo bet ya. Dan tunggu sampai HP Infinix Note 10-nya itu masuk ke setup awal. Oke, sekian tutorial cara Flash Infinix Note 10 via SP Flash Tool dari gue, Eveli Kassel. Kalau masih ada yang bingung atau kesulitan, download kalian bisa komentar di bawah. Jangan lupa like, bacot.